Dikutip dari kreditauto.com, PT Garuda Mataramotor atau GMM selaku agen pemegang merek Volkswagen di Indonesia akan menghadirkan mobil SUV baru pada tahun ini. Kabarnya nih, mobil SUV yang bakal diluncurkan tersebut adik dari Volkswagen Tiguan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ahmad Badawi selaku Head of Sales PT GMM dalam bincang-bincang mengenai rencana Volkswagen pada tahun 2022 ini. Pihaknya mengungkapkan di Indonesia mobil kelas Eropa Premium kecil masih kosong. Jadi dalam waktu dekat ini, PT GMM akan keluarkan SUV adiknya Tiguan di Indonesia. Sayangnya, Badawi masih enggan untuk mengungkapkan secara detail mobil baru yang akan diluncurkan. Ia hanya membocorkan kalau mobil yang akan diluncurkan ini masuk kategori SUV dengan mesin turbo. Kemungkinan adik dari Volkswagen Tiguan yang dimaksud adalah T-Cross. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!